Seorang anggota Polsek jajaran aparat Polresta Jambi diamankan tim Bitpropam Polda Jambi dan dikenalkan pemeriksaan di Bitpropam tersebut karena diduga mengikuti ajaran menyimpang. NL dijemput di Polsek saat menjalankan dinas, lantas dibawa untuk jalani pemeriksaan. Itu kejadian ketika tanggal 28 Mei 2018 disaksikan oleh kanti-kanti Sekantonyo yang juga sedang berdinas. NL mengikuti salah sekelompok pengajian yang diduga aliran keras, kelompok tersebut diperkenalkan oleh seorang keluarga Nyo. Dalam mengikuti kelompok tersebut, NL sama pihak yang diikutinya sering bertukar informasi baik mengenai agama dan juga tentang internal kepolisian. Dan terutnya tentang kegiatan kepolisian yang dibocokannya mengenai sterilisasi terduga kelompok radikal di salah sekelompok daerah dalam kota Jambi dan juga membocokkan rapat internal kepolisian. Kabupaten Homas Polda Jambi menggunakan adanya pemeriksaan yang sedang dilakukan tersebut. Sekarang tidak asesmen, ya anggota kita emang pemahaman yang kurang lah sedikit-sedikit ya. Kita harus tidak asesmen nanti apabila dia ada disiplin atau politik ya karena kita akan lakukan terdapat. Kabupaten Homas Polda Jambi, Kombes Polisi Ahmad Pauzi Dali Munte mengatakan, NL sampai dengan kemisi yang masih menjalani pemeriksaan di Polda Jambi. Sementara itu Kapol Resta menyatakan sejauhiko tidak disangko NL berkepupian aneh, dia dikenal sebagai personil yang berkelakuan baik.